Makam Guru Besar IKSPI atau Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, Totong Kim Darto dipindahkan dari Makam Sobrah Jalan Kutilang, Kecematan Mangun Harjo, Kota Madiun menuju padepokan IKSPI di Desa Buduran, Kecematan Wonasri, Madiun pada Rabu 19 Oktober. Setelah diangkat dari makam dan dimasukkan ke peti jenazah, jenazah kemudian disemayamkan terlebih dahulu di kediaman Totong Kim Darto di Jalan Merpati, Kecematan Mangun Harjo, tak jauh dari Makam Sobrah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Arief yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofian. Ya, terima kasih, rekan kerja. Selamat siang, benar sekali. Hari ini, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti Pusat Madiun punya hajat besar, yaitu pemindahan makam guru besar mereka, Bapak Totong Kim Darto dari Makam Sobrah Kecematan Mangun Harjo, Kota Madiun, tepatnya di Jalan Kutilang menuju padepokan IKSPI Kerasakti yang ada di Desa Buduran, Kecematan Wonasri, Saruban, Kabupaten Madiun. Saat ini sedang menuju ke sana dan tadi sudah diberangkatkan dari rumah kediaman Bapak Totong yang berada di Jalan Merpati, Kecematan Mangun Harjo, tidak jauh dari lokasi atau makam Sobrah. Nah, ini ada beberapa pertimbangan berbeda kenapa makam dari guru besar IKSPI ini dipindahkan menuju padepokan IKSPI. Yang pertama adalah karena agar lebih punya akses jalan yang lebih lebar dan juga parkir gerda, karena pada saat-saat tertentu ini ribuan bahkan jutaan anggota IKSPI ini bersiarah ke makam Bapak Totong ini sehingga membutuhkan akses yang lebih mumpuni, jalan yang lebih lebar maupun parkir yang lebih luas. Nah, ini tidak serta merpah dipindahkan, namun melalui komunikasi terlebih dahulu terutama dengan keluarga Bapak Totong Kim Darto. Tadi juga hadir dalam pemberangkatan peti jenazah yaitu Bapak Wali Kota Magiun, Bapak Maidi. Nah, kebetulan kediaman Bapak Wali Kota Magiun dengan Bapak Totong ini sangat berdekatan gerda dan mereka mempunyai hubungan emosional dan tadi Bapak Maidi juga menyampaikan bahwa cukup kehilangan karena Bapak Maidi seringkali juga disiarah ke Bapak Totong Kim Darto yang merupakan kawan lamanya. Dan ini Bapak Maidi berharap nantinya makam yang lama pun tetap dirawat, tidak ditinggalkan begitu saja. Dan tadi kami juga sempat wawancara dengan Ketua Umum KSBI, mereka berharap bahwa anggota KSBI tidak perlu hadir ke Magiun, cukup menyaksikan dari live streaming yang disediakan oleh KSBI dengan memencetkan doa agar acara pemindahan atau pemindahan makam kudu besar dari Sobrah menuju Caruban ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada hambatan. Jadi juga kami sempat mengumpul wawancara dari Bapak Maidi dan mengatakan bahwa saat ini perjalanan kondusif tidak ada hambatan karena juga pemindahan ini juga dikawal langsung baik dari Bapak Maidi dan Kota maupun dari Bapak Maidi. Itu kerja yang dapat dilaporkan dari Kota Maidi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum IKSBI Bambang Sunar ya. Berikut ribu tanya-tanya. Saat kita mau minta izin, boleh dipilih dari sana kalau tempatnya lebih bagus. Sebenarnya awalnya tidak izinkan, tapi boleh, udah gak apa-apa. Kalau yang penting tempat bagus. Akhirnya kita berusaha untuk mencarikan tempat dan insya Allah tempatnya jelas. Lebih luas, lebih bagus, yang ada di Padipuan IKSBI Kerasaki. Mudah-mudahan tidak hanya bagus tempatnya di dunia, mudah-mudahan bagus juga tempatnya di Al-Gerat Mahdi. Maksudnya di surdanya Allah. Maksud rumah ini nanti jika akan dijadikan alunisium tadi? Saran beliau Pak Wali, jangan tinggalkan sejarah. Karena Merpating 45 ini merupakan perguruan yang lahirnya IKSBI Kerasaki. Biarpun nakom dipindah di Karuban, Merpating 45 tetap harus menjadi sejarah. Daripada berdirinya IKSBI Kerasaki. Dan insya Allah nanti kita akan berkomunikasi dengan keluarga. Siapa tahu Merpating ini biar kita jadikan musuh. Amin. Tahun 1980, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 1980. Kalau terkait tanggapan keluarga atau pertanggungan pindahan makam itu seperti apa? Alhamdulillah mungkin biasa awal ada saudara yang kurang sepam, nanti bagaimana-bagaimana, tapi setelah kita semua proses berjalan, terutamanya dengan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!